Pemirsa aktivis yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Robertus Robert, membenarkan orang yang berada di video orasi yang diduga menghina TNI adalah dirinya. Untuk itu, Robertus mengakui dirinya salah dan meminta maaf atas perbuatannya karena telah menghina TNI. Direkturat Cyber Mabes Polri Kamis Diniari mengamankan aktivis yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert. Robertus diamankan karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap TNI pada 28 Februari 2019 lalu dalam aksi kamisan di depan Istana Negara. Selama diamankan, polisi melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Robertus. Sementara itu, seusai menjalani pemeriksaan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Robertus membenarkan, pria yang tengah berorasi yang diduga menghina TNI adalah dirinya. Robertus juga mengakui kesalahannya telah melakukan penghinaan atau telah menyingkung TNI dalam orasi yang dilakukannya. Untuk itu, Robertus meminta maaf kepada pihak TNI atas orasinya. Benar, saya ingin menyatakan bahwa benar, bahwa yang ada di orasi kemarin itu yang sempat menjadi viral itu benar adalah saya. Dan oleh karena orasi itu, saya telah menyinggung dan dianggap merendakan atau menghina lembaga atau institusi. Jadi saya pertama-tama ingin menyatakan permohonan maaf. Tidak ada maksud saya untuk menghina apalagi merendakan institusi TNI yang sama-sama kita cintai. Pengamanan dan pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap Robertus karena adanya laporan Model A yang dilakukan oleh polisi. Dalam laporan Model A tersebut dibuat ketika indikasi atau suatu peristiwa yang mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, polisi melakukan langkah hukum dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di media sosial maupun di dunia nyata.